Intro Alright, balik lagi bersama Dewi Gadget, bersama saya Dimas Wahyuka Dan di video kali ini kita mau ngomongin soal spesifik mengenai kamera Huawei P30 Pro Dan saya akan memberikan sampel gambar dan video juga, saya tidak lupa akan menyematkan semua dan mereview khusus mengenai kamera di Huawei P30 Pro Dan setelah update ke MUI 10, apakah gambar dan video ini semakin bagus? Dan ya, let's get started with Yap, Huawei P30 Pro ini dibekali dengan 4 setup kamera Dan ngomongin soal jenis-jenis lensanya, lengkap banget Ini ada super wide angle camera, ada periscope camera, dan ada time of light camera Jadi 3 lensa ini sangat variatif, sehingga dalam dunia fotografi ini bahasa gaulnya adalah versatile Dan kita mulai dari bagian atas atau lensa super wide angle, dibekali dengan 20MP dengan f2.2 dan focal lengthnya itu 16mm dan dengan OIS pula optical image stabilization Ini berfungsi mengambil gambar yang objeknya dekat dengan kita Ya, fungsi ultra wide ini memang membantu kita untuk mengambil gambar yang dekat dengan kita Tetapi masih tercapture gambar atau objek tersebut masih di dalam in frame Atau jika kita memotret apapun, gambar yang dihasilkan akan lebih luas jangkuannya Jadi mengenai hasilnya langsung saja di ultra wide angle camera di Huawei P30 Pro ini masuk kategori bagus ya Ga terlalu beda-beda jauh banget dengan kamera utama jika kondisi cahaya yang memadai Jadi catatan untuk ultra wide angle camera ini catatannya Jika kondisi pencahaya nya cukup memadai maka hasilnya cukup sharp, cukup detail Tetapi ada catatan jika kondisi cahaya nya kurang memadai maka terdapat noise-noise yang noticeable banget sih Saya punya solusi bagi kalian yang ingin me-eliminasi noise-noise yang terdapat di kamera ultra wide ini Dalam kondisi pencahayaan yang kurang itu aktifkanlah night mode Dan dengan night mode ini kalian dapat mengurangi atau meng-eliminasi noise-noise yang ada Untuk hasil videonya kalian bisa merekam dalam keadaan yang steady Karena ini sudah ada optical image stabilization Dan sudah resolusi 4K up to 30 fps Sayangnya di Huawei P30 Pro ini belum mendukung 4K 60 fps sayang sekali Tetapi sebenarnya bisa 60 fps Cuma resolusinya turun ke 1080 fps Oke yang kedua kita beralih ke kamera utama atau kamera standarnya Jadi dibekali dengan 40MP dengan f1.6 dan focal length nya 27mm Dan sudah dibekali dengan OIS pula optical image stabilization Jelas dengan spek seperti itu kita bakal mendapatkan hasil foto yang sub Dan dynamic range nya ini menurut saya bagus ya But not the best Terkadang ada over exposed Itu tapi bisa kalian atur di view finder nya Ya menurut saya hasil kamera portrait dari Huawei P30 Pro ini masuk kategori sangat baik ya Karena seperti yang kalian lihat antara separasi blur background dan objek yang saya ambil teman saya ini Itu cukup rapi Tetapi di beberapa kondisi memang Kalau separasinya itu rambut memang sulit sekali Jadi ya menurut saya ini masuk kategori bagus Jadi di kamera utama dari Huawei P30 Pro ini Saya menemukan 2 kelemahan Yang pertama 40MP ini berdiri sendiri kameranya Maksudnya apa bang? Maksudnya begini Jika kalian pengen switch antara satu lensa ke lensa lain Kalian perlu mengganti ke setting terlebih dahulu Untuk switch dari lensa main camera ke wide atau ke telephoto Harus 10MP dulu Kalau kalian pengen menggunakan 40MP Maka di opsinya tidak ada pilihan untuk switch lensa Ini adalah salah satu kelemahan yang saya temukan di Huawei P30 Pro Dan cara switchnya juga perlu pergi ke setting terlebih dahulu Itu efeknya adalah objek yang ditangkap itu yellowish Atau lebih menguning dibandingkan hasil pada kamera-kamera yang lain Di 30fps tetapi optical image stabilisasi nya tidak bekerja sebaik di resolusi full HD Dan yang ketiga adalah kamera periscope Jadi dibekali dengan 8MP dengan f3.4 Dengan focal length nya 125mm Dan sudah didukung dengan optical image stabilisasi Dengan kamera periscope ini kalian bisa mengezoom sampai 5 kali optical zoom Dan 10 kali hybrid zoom Untuk digital zoom nya bisa up to 50 kali Dan untuk hasilnya saya bilang ini adalah still one of the best implementasi untuk periscope kamera di sebaik smartphone Jadi ini cocok banget untuk para fotografi yang ingin menggunakan HP untuk merekam event-event tertentu Yang tidak terjangkau kamera biasa Yang seperti yang sudah-sudah memang selalu ada kelemahan di setiap lensa Dan saya menggarisbawahi bahwa untuk mengaktifkan periscope kameranya ini Ternyata kalian kudu mengezoom 5 kali terlebih dahulu Agar kameranya itu aktif dan switch dari standar ke zoom lens Nah contohnya ini Kalau kalian mengezoom 3 kali ternyata masih menggunakan lensa standar ya Belum tele nya belum aktif Dan bahkan di 4,8 pun 4,8 kali zoom masih menggunakan lensa standar Dan lensa periscope nya baru aktif ke 5 kali Jadi ini membuat saya agak ya gimana ya kurang mantep aja Karena periscope nya gak bisa aktif sendiri setelah 2 kali optical zoom Jadi kadang-kadang kita harus zoom 5 kali terlebih dahulu Dan untuk 10 kali hybrid zoom Ini gabungan antara optical dan digital Dan memang sedikit lebih berkurang tetapi sedikit banget Dan masih memberikan detail yang cukup bagus Untuk jarak yang kalian bisa lihat ini jaraknya cukup jauh banget ya Kamera keempat adalah kamera micro lens atau depth sensor TOF Dipali dengan 2 megapiksel Yang berfungsi untuk mengambil foto dengan jarak yang cukup dekat Dan ini bagi beberapa pengguna membantu Untuk mengambil foto dengan jarak yang lebih dekat Dibandingkan dengan lensa-lensa lain Tetapi menurut saya ini adalah lensa yang jarang banget saya gunakan Karena saya lebih memilih main lensa untuk mengambil gambar Karena apa memang hasilnya sangat jauh dibandingkan dengan main lensa Jadi saya gunakan micro lens ini hampir tidak pernah ya Jadi ini adalah perbandingan antara main lensa atau lensa utama dengan TOF Dan kamera terakhir adalah kamera depan Yaitu dibekali dengan 32 megapiksel dengan f2.0 Dengan focal length 26mm Dan sudah mendukung OIS juga 1080p 30fps Dan menurut saya gambarnya cukup bagus Di pencahayaan yang cukup Dan saya akan memberikan contoh videonya sebagai berikut Halo guys ini adalah hasil dari kamera Huawei P30 Pro Untuk optical image stabilization-nya saya bisa bilang ini cukup bagus untuk nge-vlog Ini cukup stabil banget Tetapi kelemahannya Kedetailan gambarnya di sebelah sini masih ada kerasa blur sedikit Dan dynamic range yang saya rasakan Langitnya padahal itu warnanya biru Tetapi itu belum keputih ya Kalau kita adjust di view findernya Nah sebenarnya warnanya seperti itu Tetapi Nah ya itu sih kelemahannya Huawei P30 Pro Dynamic range-nya kurang begitu bagus Jadi seperti terkesan langitnya Petih banget Padahal langitnya aslinya biru Untuk HDR yang saya aktifkan ini Untuk dynamic range-nya laginya Terasa lebih bagus dibandingkan yang tadi Kalau tadi kalau kita non-aktifkan HDR-nya Maka hasil langitnya itu putih semua Tetapi ini cukup bagus karena HDR-nya saya aktifkan Ya kesimpulannya adalah Huawei P30 Pro ini adalah era baru dari revolusi kamera sebuah smartphone Yang membuat para kompetitor menjadikan tolak ukur Bagusnya kamera sebuah smartphone Karena di Billboard DX OMAD pada April 2019 Huawei P30 Pro ini masuk di urutan ranking 1 Dan menurut saya memang secara keseluruhan HP ini mampu membuat saya sering mengambil foto Daripada HP biasanya Karena memang hasilnya bagus banget Apalagi di kondisi low light Dan kemampuan mengezoomnya yang masih memang juara banget Namun kelemahannya adalah di dynamic range yang masih kurang stable Dan catatan terakhir adalah Dan untuk videonya saya masih kurang puas dengan hasilnya Karena kalau cahayanya kurang maka ada efek ngeblur-ngeblur seperti itu Jadi ya saya akan kasih skor Huawei P30 Pro ini Oke that was it guys Review spesifikasi detail mengenai kamera Huawei P30 Pro Jika ada beberapa yang kurang kalian bisa menambahkan di kolom komentar di bawah Untuk membantu teman-teman mendapat informasi secara lengkap Thank you again for watching this video See you in the next video Have a great day